Sementara saudara pemerintah menyatakan tidak akan menggelar kebijakan penyekatan bagi pengguna kendaraan pribadi pada saat mudik lebaran mendatang. Namun sebagai gantinya, penggunaan aplikasi peduli lindungi serta vaksinasi lengkap menjadi syarat utama mobilitas masyarakat untuk mencegah risiko penularan COVID-19. Kementerian Perhubungan menegaskan tidak akan ada penyekatan jalur mudik pada lebaran. Di prediksi, akan ada mobilitas sekitar 79 juta orang pemudik. Meskipun sudah diperbolehkan, diharapkan para pemudik tetap mematuhi protokol kesehatan dan mendapatkan booster atau vaksin penguat untuk COVID-19 terlebih dahulu. Kami sudah melakukan koordinasi dengan Pak Menteri PMK dan sejumlah stakeholder. Kita sedang menindaklanjuti beberapa hal, satu berkaitan dengan usulan libur, nanti akan diputuskan oleh Presiden. Juga berkaitan dengan tata cara mudik nanti. Pada dasarnya mudik dipersilahkan, tetapi dengan prokes yang tetap. Di mana para mereka yang mudik diwajibkan sudah booster atau vaksin tiga kali. Aturan baru mudik lebaran 2022 resmi diterapkan oleh pemerintah. Aturan tersebut dikhususkan di bulan Ramadan hingga lebaran sebagai upaya mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19 akibat mudik. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, penggunaan peduli lindungi dan vaksinasi lengkap plus booster masih menjadi syarat utama untuk menjaga agar kasus COVID-19 tidak meningkat di tengah mobilitas masyarakat. Pemerintah juga akan melakukan pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan saat selesai taraweh dan tempat publik lainnya seperti stasiun, bandara, terminal, bis, pusat keramaian, dan tempat-tempat pelaksanaan mudik bersama. Hal ini dilakukan semata-mata untuk tetap menjaga momen pandemi dalam kondisi yang baik ini. Sementara itu, Kementerian Perhubungan tidak akan melakukan penyekatan bagi pengguna kendaraan pribadi yang melakukan perjalanan mudik. Namun untuk memastikan penerapan protokol kesehatan ketat berjalan dengan baik, maka akan ada pengecekan acak di beberapa titik lokasi. Kita akan melakukan random checking, jadi sekali lagi ini random ya. Dan kemudian jika kemudian kedapatan ada pelaku perjalanan yang belum memenuhi syarat, maka akan dibantu untuk melakukan vaksinasi di tempat. Epidemolog dari Griffith University, Diki Budiman, mendukung syarat vaksinasi booster untuk warga yang ingin mudik. Untuk itu, Diki meminta pemerintah mempercepat vaksinasi booster khususnya untuk lansia agar tidak tertular COVID-19 saat bertemu anggota keluarga lain. Status lansia perlu untuk mendapatkan booster ini menjadi sangat-sangat urgent ya karena risikonya ya. Termasuk bahwa kalau dia misalnya mau melakukan ikut dalam aktivitas mudik ini, harus pastikan selain sudah dibooster, yang bersangkutan ini dalam kondisi terkendali atau status kesehatannya secara umum terkendali. Dalam aturan mudik terbaru disebutkan, selain punya peduli lindungi, warga yang sudah mendapat vaksin lengkap dan booster tidak wajib menunjukkan hasil tes negatif, RT-PCR, atau rapid test antigen. Sementara warga yang sudah mendapatkan vaksin lengkap dosis 1 dan 2 harus menunjukkan hasil negatif rapid test antigen dalam kurun waktu 1x24 jam atau hasil negatif tes RT-PCR dalam kurun waktu 3x24 jam sebelum keberangkatan. Sedangkan warga yang baru mendapat vaksinasi dosis pertama, wajib menunjukkan hasil negatif tes RT-PCR yang diambil dalam kurun waktu 3x24 jam sebelum keberangkatan. Pemudik juga wajib memiliki peduli lindungi, menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker kain tiga lapis atau masker medis yang menutup hidung, mulut, dan dagu, dan masker diganti secara berkala setiap 4 jam. Masyarakat wajib mematuhi aturan yang ada dan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat agar kasus COVID-19 yang biasanya naik setelah libur panjang tidak terjadi lagi. Tim Liputan, Kompas TV